Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara membuat usulan uang persediaan UPI Tahun 2023 Satkar di aplikasi Sabti Langsung saja coba kita bahas dan kita praktikan caranya Catatan awal kami disini teman-teman Untuk kelengkapan dokumen dan perseratan usulan UPI tahun 2023 Silahkan ditunggu surat dan informasi resmi dari KPN setempat masing-masing di wilayahnya Untuk contoh dan perbandingan dari KPN Kota Bumi Bisa dilihat di webnya teman-teman Untuk linknya kami sampaikan di bawah deskripsi video ini untuk di klik Coba kita buka linknya tadi teman-teman Taksis Jadi sekali lagi untuk KPN Kota Bumi sudah ada pengumuman secara resmi di website-nya Ini teman-teman Petunjuk pembayangan uang persediaan pada awal tahun anggaran 2023 Coba kita baca sekilas Pertama uang persediaan UPI tahun 2023 diajukan menggunakan saktis Wajibnya terlampir Pengumuman UPI tahun 2023 dapat diajukan saktik apabila sudah menyelesaikan kewajiban UPI dan TUP tahun 2022 tentunya sudah nihil Sudah mengupload caput Desember 2022 dengan benar LPG Bandara bulan Desember 2022 sudah disampaikan dengan benar Menyampaikan fakta integritas tahun 2023 yang ditandatangani oleh KPA sebanyak tiga lengkap Menyampaikan iska pengelola keuangan Suasimin tangan pengelola keuangan tahun anggaran 2023 Silahkan nanti dibaca sebagai perbandingan teman-teman Ini resmi dan KPN Kota Bumi Dan juga disini disediakan untuk format suratnya di bagian bawah untuk di download Silahkan di download saja teman-teman Surat pernyataan menyelesaikan rekod ada disini Silahkan di download Kartu spesimin tangan satu tipa juga ada Silahkan di download saja Sudah disediakan secara lengkap oleh KPN Kota Bumi Kita kembali ke catatan kami Tiga secara teknis pengelolaan di sakti kurang lebihnya sama dengan tahun 2022 Benkot ini langkah-langkahnya Langkah pertama tentunya kita melakukan sitel referensi Untuk referensi teman-teman bisa dipakai referensi tahun 2022 Dan disesuaikan saja dengan tahun 2023nya yang mengalami perubahan Kita coba praktikan disini langsung kami login ke aplikasi saktinya Dengan user pengatur Bandahara pastikan tahunnya 2023 Langkah pertama kita buka menu Bandahara referensi Referensi kelompok akun OP Disini teman-teman sudah muncul Bawaan tahun 2022 untuk kelompok akunnya Silahkan disesuaikan dengan dipa yang terbaru Jika sama tidak perlu digubah Jika ada pengubahan silahkan ditambah atau digubah Ini 511 kami contohkan hapus teman-teman Untuk menambah teman-teman tinggal klik tambah Untuk mengubah silahkan klik Akunnya jika ingin digubah klik ubah Kalian jatuhkan tambah teman-teman Kami ada belanja modal tahun ini 53 53 2 1 1 Balanja muda pengalatan mesin Disini cuma 4 digit teman-teman akunnya Tinggal klik simpan Oke Silahkan disesuaikan saja dengan dipanya Oke ini berhasil terkesimpan teman-teman Agak sedikit lama proses Ini sudah berhasil yang akan ditambahkan baru Disini referensi wajib pajak atau wajib bayar Silahkan disesuaikan Ini bisa belakangan Dibubah atau dihapus Karena sudah terbawa juga Dari tahun 2022 Referensi variable UP PNBP Ini untuk PNBP Referensi data rekening Pastikan disini rekeningnya sudah direkam Atau sudah terbawa Dari tahun 2022 Jika ada pengubahan silahkan diubah Jika tetap Tidak perlu disesuaikan Oke Itu saja teman-teman Silahkan di check nanti referensi Langkah kedua Tentunya kita Melakukan usulan Membuat usulan Atau menghitung besaran UP Coba kita langsung masuk Ke menu bendahara Membuat usulan Menghitung usul UP Hingga klik Total UP Adalah jumlah UP Tunai 60% Dan KKP 40% Ini normalnya Standarnya Untuk besaran UP Jika sudah ditentukan KPN Berarti input sesuai dengan Ketentuan dan KPN Ini jika sudah ditentukan KPN Jika belum Silahkan input Dengan penghatikan Estimasi UP Disini Misal disini Estimasinya 100 juta Kami input Disini 60 juta Total UP Karena ada KKP Biasanya Standar 40% Kami pilih 40% Kami masukkan Jadi UP tunai 36 juta KKP 24 juta Itu KKP Nondomistik Silahkan nanti Di Tanjakan KPN Disini Kami tidak Isi Kami kosongkan Setelah itu Teman-teman Tinggal klik simpan Klik ya Ini Bernasih Disimpan Status UP Disini Baru Langkah selanjutnya Teman-teman Bisa Diunduh Usual UP Untuk Citak Dibangin Nomor Surat Sat Klab Tari tangani Dan Scan Untuk Di upload Nanti Atau Bisa Dicitak Setelah Validasi KPA Jadi Ini Bisa Dicitak Disini Terlebih dahulu Atau Nanti Dipalidasi Silahkan Isesuaikan Saja Misal Dicitak Lebih dahulu Klik Unduh Usual UP Ini Teman-teman Kami Cintahkan Kami Citak Terlebih dahulu Inilah Bentuk Surat Permohonannya Biasanya Tag Diri Dari Dua Halaman Dua Lembar Silahkan Disuaikan Teman-teman Untuk Kup Suratnya Dibangin Nomor Nomor Sat Kep Teman-teman Sini Nomor Sat Kep Surat Silahkan Diberi Dan Juga Yang Surat Pernyataan 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 Silahkan Nanti Dibangin Nomor Tangan-tangan KPA Oke Seperti itu Mudah saja Nanti Diskin Oke Kita lanjutkan Kita Lakukan Validasi Untuk Validasi Tentunya Kita Masuk Usual A Pengukuran KPA Biasanya Kita Masuk Ke Sakti Biasanya Awalannya APN APN KPA Tahunnya 2023 Untuk Validasi Biasanya Menunya Coba kita Lihat Catatan kami Menu Bendah 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 Validasi Bendah Validasi Validasi Usul KPA Validasi Usulat UP KPA Karena Di bawah Ada yang Tupi Jadi Pilih yang UP Pastikan Sini Muncul Tinggal Dipalidasi Klik Klik Dipalidasi Nomor Surat UP Silahkan Dimasukkan Teman-teman Misal Berapa Ini Misal Saya Silahkan Dimasukkan Tanggalnya Ata Tadi Sesuai Dengan Dokumen Disini Tadi Nomor Surat Yang Kita Unduh Ini Sesuai Dengan Dokumen Disini Nomor Nomor Pengunan Persilihan UP Kita Kembali Teman-teman Hingga Disini Ketangangannya Tanggal Sulan Dimasukkan Misal Tanggal Yang Ini Ketangangan Dipalidasi Atau Disitu KPA Untuk Ketangangan Disini Terus Ketanggan Dipalidasi KPA Seperti Ini Bisa Juga Itu Klik Simpan Oke Status Dipalidasi KPA Dicek Kembali Teman-teman Ke Usulannya Ini Setelah Dipalidasi Tadi Bisa Diunduh Jika Sudah Diunduh Tidak Pernah Lagi Mengunduh Teman-teman Untuk Sungat Usulan Tadi Dicek Statusnya Terlebih Dola Pas Dipalidasi Kita Replace Usul Pengatur Bendah Kembali Kita Replace Ini Statusnya Sudah Dipalidasi KPA Jika Ada Kesalahan Teman-teman Bisa Dibatalkan Paledasi Disini Tidak Ada Kesalahan Sebelum Di Upload Surat Paksa Tujuannya Jadi Tadi Untuk Surat Bisa Dijitak Ulang Teman-teman Atau Pakai Yang Di Awal Tadi Sama Saja Untuk Usulan OP Kembali Melakukan Upload Dokumen Perserjian OP Tadi Upload Dokumen Usulan Caranya Teman-teman Kembali Ke Oper Bendahara Tadi Mono Mano Bandahara Upload Upload Dokumen Perkses Tujuan OP Setelah Dipalirasi KPA Tentunya Jika belum Palirasi KPA Usulan OP Tidak Akan Muncul Nanti Di Upload Teman-teman Di Choose Bisa Di Upload Saja Seperti Ini Upload Pilih Usulannya Setelah itu Akan Tersimpan Termunduh Disini Term-upload Mohon Maaf Term-upload Disini Teman-teman Statusnya Setelah Di Upload Teman-teman Sini Kami Diktok Sintok Upload Angka Selanjutnya Setelah Selesai Ajuan Usuan OP Tinggal Menunggu Perkerjaan Dan KPN Pantau Secara Bengkala Karena Statusnya Secara Annual Time Bisa Mengubah Ditulak Atau Istri Jui Jadi Setelah Di Upload Tadi Teman-teman Kita Sunggu Kita Pantau Secara Bengkala Statusnya Apakah Disetujui Oleh KPN Atau Ditulak Cara Mantaunya Kembali Ke Menu Bendahara Membuat Usulat Monitoring Menghitung Usulan OP Dicek Teman-teman Pastikan Nanti Disini Dari Keterangan Staff KPN Sampai Nanti Disetujui Oleh Keterangan Kepala KPN Disini Jika Ditulak Nanti Silahkan Diperbaiki Apa Kesalahan Dan Kekorangannya Jadi Jika Sudah Mendapat Persetujuan Terang Kepala KPN Disini Bisa Diunduh Surat Persetujuan OP KPN Jadi Untuk Mengunduh Teman-teman Diklik Jika Tidak Diklik Tentunya Tidak Bisa Aktif Unduh Persetujuan OP KPN Dengan Catatan Disini Harus Disetujui Oleh Kepala KPN Baru Bisa Juga Diunduh Tapi Harus Ada Persetujuan Kepala KPN Terlebih dahulu Di bagian Ujung Sinten Teman-teman Kita Kembali Kecatatan Ini Mengunduh Langkah Akhir Tinggal Mengkap SPP Wangka Persetujuan Tunai Caranya Sama Untuk Proses Dan Alurnya Sama Dengan Sampai SPM Bagi Biasa SPP 300 10 311 Untuk Perseratan Pengajuan SPM UP Yang Lainnya Tolong Tanyakan Dan Dikondisikan KPN Masing-masing Tambahan Teman-teman Untuk Membatalkan Validasi KPA Bisa Tadi Sudah Dipalidasi Nomor Ada Kesalahan Sebelum Di Upload Jangan Tinggal Masuk APR Pendahangan Validasi Validasi Usungan UP Ini Untuk Membatalkan Teman-teman Tinggal Klik Tolak Seperti Ini Setelah Itu Simpan Pilih Dengan Pilih Dahulu Klik Simpan Automatis Akan Dit Beta Teman-teman Jadi Bisa Nanti Di Edit Kembali Di User Pengatur Bandahangannya Bisa Tadi Ada Kesalahan Selain KPA Ini Tinggal Klik Edit Teman-teman Untuk Mengubah Begitu Juga Nanti Jika Tulak KPN Silahkan Diklik Ubah Di Sini Jika Ditulak KPN Ini Saja Yang Kami Sampaikan Terkait Tadi Masalah Usulan Uang Persediaan Tahun 2022 Ini Saja Yang Kami Sampaikan Terkait Tadi Masalah Cara Membuat Usulan Uang Persediaan Tahun 2023 Di Sakti Semoga Ada Manfaatnya Mohon maaf Jika Ada Kesalahan Terporangannya Hengkata Bila Taufiq Wa ida Assalamualaikum Barhamatullahi Ta'ala Bangkat